Bentuk perjuangan kita dalam kehalifahan Islam ini Insyaallah adalah satu bentuk menolong agama Allah Kita sendiri yang menentukan Kita mau menolongnya porsi berapa Porsi kecil, porsi besar, porsi ala kadarnya Porsi sungguh-sungguh, bahkan porsi nekat Kita menolong agama Allah, suka-suka kita Dan nanti Allah akan memberi suka-sukanya Allah Pertolongan itu Allah, memberi suka-sukanya Allah Ketika kita menolong ala kadarnya, Allah juga tolong kita ala kadarnya Ketika kita sungguh-sungguh, Allah juga memberi pertolongan Sungguh-sungguh juga, dan itu akan terasa Insyaallah, dan kita semua insyaallah bisa merasakannya Seberapa Allah membuat kita Memposisikan kita pada tempat ketika kita menolong agama Allah Allah tolong kita banyak halal yang kadang-kadang di luar Di luar jangkauan pemikiran kita Di bawah sadar kita, di bawah nalar kita Kita ditolong oleh Allah Bagaimana? Kita menolong agama Allah Orang-orang yang menolong agama Allah itu Diseru, diperintah oleh Allah Kalau tadi itu janji dalam surat Muhammad ayat 7 itu Janji Allah yang merupakan syarat Intan surullah Yang suruhkum Kalau kamu menolong agama Allah Maka Allah akan menolongmu dan menguatkan kakimu Ada lagi perintah Ya ayuhaladina amanu Kunu ansurullah Wahai orang berat Jadilah kamu penolong agama Allah Maka sebenarnya kalau orang itu tidak menjadi penolong agama Allah Dia belum melaksanakan perintah Maka dia Posisinya adalah posisi yang berdosa Orang beriman kalau tidak menolong agama Allah Dia berdosa Karena Allah sudah perintah Sama seperti kalau Allah perintah syarat Dia tidak melaksanakannya Maka dia berdosa tidak syarat itu Ini Allah perintah Tolong agama Allah Dia tidak menolongnya Tidak memposisikan diri dalam menolong agama Allah Maka dia berdosa sebenarnya Kita bersatu padu ini Untuk bisa menolong agama Allah Kita mudah-mudahan terhindar dari dosa Dan bahkan Allah jadikan pertolongannya Pada kita semua Iqan fidinah Allah Orang yang menolong agama Allah itu Tidak benar saja Salah saja Itu ditolong Allah Tidak ada syarat Wahai orang beriman Kalau kamu menolong agama Allah Secara benar kamu akan ditolong Tidak Kamu tolong saja agama Allah Kamu ditolong Allah Maka jangan heran Kalau ada orang yang menolong agama Allah Padahal dia berfirko Padahal dia salah Padahal dia tidak benar Tetap ditolong oleh Allah Jangan heran Allah itu mah pemurah Apalagi kalau orang menolong agama Allah Secara benar Oh tidak mungkin tidak ditolong Allah Maka jangan heran Kalau Nabi Musa itu Walaupun sudah tidak ada jalan lain Yang masuk di akalnya Untuk selamat dari Fir'on Tidak ada yang masuk di akal lagi Mau kemana Sudah di pinggir laut Tentara Fir'on Sudah debunya sudah peterbangan Sudah dikejar Sudah sudah tidak ada jalan lagi Sampai Sahabat-sahabat Musa bilang Kenalah kita ini Ketangkap sudah Habis Kelompok kecil kita ini Habis sudah Tidak ada Tidak ada jalan lain Yang bisa masuk di akal untuk selamat Tidak ada Maka Apa kata Nabi Musa Semangat Keyakinan Yang sungguh-sungguh Kita menolong agama Allah Tidak mungkin kita tidak ditolong Allah Bagaimana caranya Tapi Kelah Kata Musa Sekali-kali tidak Ada Rabku bersamaku Allah akan kasih jalan Bagaimana jalannya Tunggu saja Tunggu Maka Allah perintah Wahai Musa Idrik Biasa Ketuklah Pukul laut itu dengan tongkatmu Disuruh pukul laut Ini sering saya ulang-ulang Masa Allah tidak masuk di akal Kita bukan perlu percikan air Kata sahabat Musa Kita perlu apa? Perlu perahu Untuk bisa jebrang Perlu kapal Untuk membawa kita ke seberang Bukan perlu percikan air Tapi Musa Begitu di perintah Pukul laut dengan tongkat Pukul sama dia Begitu dipukul Tepelah laut Allah datangkan pertolongannya Laut terbelah Dan Nabi Musa berjalan Dan sampai sekarang Cerita ini Tidak masuk di akal ini Cerita yang tidak masuk di akal Bahwa laut terbelah Dan Nabi Musa berjalan Di dasar laut itu Cerita yang tidak masuk di akal itu Ada buktinya Ada bukti di dasar laut itu Yang orang tidak bisa mendustakannya Bahwa kereta-kereta yang Roda-rodanya dari emas Masih ada di dasar laut itu Terkubur di sana Tidak bisa diambil Allah mau kasih bukti Roda-roda keretanya pilon Padahal dari emas itu Berlapis emas Tidak bisa diambil orang Allah mau kasih bukti itu Sampai kiamat mungkin di situ itu Benda-benda itu Tidak bisa diangkat sama orang Mau dibawa keluar Tidak bisa Tetap dia Cuma di foto Dia menjadi bukti di situ Subhanallah Allahnya Nabi Musa itu Itu juga Allahnya kita sekarang Bukan kemudian Allahnya Nabi Musa itu lain Hebat kita Allah kita tidak hebat Tidak Allah kita sekarang itu juga Maka kita juga harus punya keyakinan Ketika keyakinan kita Sebesar keyakinan Musa Maka Allah yang Allahnya Musa itu Rabbi Musa wa Harun Tuhannya Musa dan Harun Itu juga Tuhan Kita sekarang Tidak kurang lemah Terima kasih telah menonton